Jadi, kalian mau bikin game, tapi gak bisa programming Kalian mau bikin game, tapi gak bisa gambar Kalian mau terkenal, seperti nama-nama ini Kalian mau bikin game, tapi kalian gak bisa bikin musik Well, kita sama sih, berarti sih Gue gak bisa programming dan segala macemnya Dan yah, makanya gue jadi game designer Well, kalian datang di tempat yang benar sih Karena gue hari ini, gue bakal ceritain 5 tips, gak 5 sih, gue juga gak tau berapa Ya taruh aja 5 lah ya, sana 5 tips untuk jadi seorang game designer lah ya Gue sendiri bekerja sebagai game designer Dan gue juga jadi jurusan game development Yang ya hampir semua proyek-proyek gue jadi game designer sih Cuman ada, ada sekali-sekali gue nge-programming gambar, bikin musik Cuman, nah lupakan, itu jelek lah Cuman ya, gue lebih ke ngedesign game Nanti gue juga ceritain kenapa gue ada pilih programming Ada pilih bikin musik, bikin gambar-gambar untuk game-nya Dan gue bakal ceritain nantilah Oke, kita masuk aja tips yang pertama Dan yang kelima, itu adalah bermain game Mungkin semuanya udah ngelakuin Semua orang pasti udah main game Cuman maksud gue dari sini tuh, mainin game yang banyak Bukan main satu game yang banyak Tapi, mainin banyak macam game Yang, at least kalian cobain lah ya Kalian bisa cobain game-game gratis di Steam Kalian bisa cobain game di App Store, di Apple Store, dan sebagainya Kalian juga, ya di Epic Game Store Kalian juga banyak banget game-game yang gratis Setiap minggu atau setiap bulan gitu Epic Games ada game gratis Nah, kenapa gue pengen kalian Kalau main yang jadi game designer Banyakin main game ya Karena dari kalian bermain game, kalian juga mengerti Kayak, apa aja sih yang ada di game tersebut Kalian main Mobile Legends, dan main Subway Server Itu adalah dua game yang berbeda Contohnya kalian udah jadi game designer nih Terus kalian disuruh untuk membuat Endless Running, seperti Subway Server dan Temporan Tapi setiap hari kalian mainnya juga Mobile Legends Ya, nggak bisa gitu kan Kalian juga nggak bakal ngerti ya Apa itu Endless Running Dan kalian, pasti kalian juga nggak familiar dengan Genre-nya dan kayak Bagaimana cara game-nya bekerja juga Setidaknya kalau kalian pengen cobain game Ya, at least kalian mengerti mekaniknya lah Kalian mengerti desain thinking-nya Contohnya kalau di Mobile Legends Kalian tahu loh, apa Apa nge-counter apa Seperti Gue main Dota sih Jadi, contohnya misalkan Kalau di Dota itu Sniper, misalkan Bisa di-counter sama Faceless Void, misalkan Atau nggak, Spirit Breaker Ya, itu adalah counter Kalian mengerti Desain thinking-nya gitu lah ya Kayak apa nge-counter apa gitu-gitu Dan kalian mengerti Bagaimana game tersebut tuh Menjadi menarik gitu loh Menjadi menyenangkan gitu Kalian nggak mungkin kan Kalian main Dota Cuman kalian cuma kayak pasukan biasa doang Dengan skill yang sama Dengan ya speed yang sama Skill yang sama gitu-gitu Pasti kalian ada keunikannya masing-masing Dan itulah yang Bikin Dota dan Mobile Legends tuh bagus Terus, langsung yang kedua Adalah Lulus Ini gue ngomongin dari perspektif gue sendiri Susah Gue mengakui Susah untuk mendapatkan pekerjaan Sebagai game designer Di Indonesia terutama Dapatin gelar Computer Science Atau Graphic Designer Itu sangat membantu Banget Kalian nggak mungkin Pas ngamarin sebagai game designer Di CV kalian tuh Kalian pernah main Dota Kalian pernah main Mobile Legends Kalian pernah main Support Server Blah-blah-blah List semua game apa yang kalian mainin Kalian nggak bakal terima Dapatin gelar Computer Science Graphic Designer Itu sudah sangat membantu banget Biarkan perusahaan Mengetahui background kalian apa Walaupun gue jelasin Kalian nggak bisa gambar Kalian nggak bisa coding Cuman at least Dapetin gelar itu Yang penting lulus Nilai bagus IPK bagus Juga sangat membantu Dan ya Dapetin gelar itu Sudah sangat jadi boosting banget Buat kalian yang mau Dapet kerjaan sebagai Game designer Abis itu yang ketiga Adalah Bikin game yang banyak Selama gue melamar Sebagai game designer Yang mereka semua ngecek itu Adalah game apa aja Yang gue udah bikin Untungnya Gue lulusan game developer Jadi Gue Sering bikin game Di pas kuliah Dan Pas kuliah Gue ada project A, B, C, D, E Setiap semester Pasti ada satu project game Dan project itu Gue masukin ke CV gue Jadi Pas mereka melihat Kayak Oh Orang ini tuh Udah bikin project kapan aja Bagaimana desainnya Dan kayak Mereka udah familiar belum sih Sama game A Sama game B Gitu-gitu Yang gimana-gimana gitu Kalian bisa minta tolong Temen yang codingin Ngegambarin Bikin musiknya Atau enggak Jujur aja Kalau misalkan aset-aset Dan musik itu Kalian bisa ambil di internet Codingan juga Kalian bisa belajar-belajar dikit lah Atau enggak Kalian bisa Minta tolong ke Temen-temen kalian yang bisa coding Terutama dari computer science Bikin game juga Nge-boosting banget Buat Kalian mendapatkan pekerjaan Sebagai game designer Kalian juga bisa cari Pengalaman juga Dari game jam Kalau kalian enggak tahu Game jam itu adalah Challenge Untuk para game developer Dimana game developer itu Harus membuat game Menciptakan sebuah game Dalam waktu tertentu Contohnya Kalian disuruh bikin game Dalam 3 hari Atau enggak dalam Seminggu Misalkan Game jam itu juga bagus banget Buat melatih Design thinking kalian Seberapa cepat Dan seberapa kritis kalian Sebagai game designer Gue sendiri pernah Melakukan game jam Sebagai game designer Dan ya Itu sebuah challenge lah Untuk gue Dan temen-temen gue Pas waktu itu Melakukan game jam Terus Bagaimana kalau misalkan Kalian Nggak punya temen Kalian nggak punya temen Buat ngebantuin kalian Nge-programming Ngebikin gambar-gambarnya Dan bikin musik ya Belajar Ya ini masuk ke dalam Tips yang keempat Ini keempat kan Ya yang keempat Adalah Belajar skill baru Yang membantu kalian Dalam proses game design Contohnya Ya bisa kalian lihat sendiri Bikin gambar Kayaknya program-programming Dikit bisa lah Gue ngomong untuk Belajar skill baru Karena untuk kalian tuh Bisa familiar dengan Game engine Atau enggak Alat-alat yang dipakai Salat membuat Sebuah game Kalian nggak cuma Bikin kayak Oh damage-nya segini Mana-nya segini Dia punya armor segini Blah 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 Terus kayak pas Programmernya Ngasusain dalam sehari Terus kalian marah-marahin Ya nggak bisa gitu juga Padahal Ide kalian tuh Nggak kayak bikin Skyrim sebenernya Ya coba Kalian familiar Seperti game engine Seperti unity Itu udah bagus banget Kalian bisa bikin game Bener-bener dari scratch Atau enggak Kalian juga bisa belajar Sendiri Kayak banyak banget Tutorial di youtube Itu ada Breakkeys Ada Blackthorn port Ada Codemonkey Ya pasti ada banyak channel lagi sih Di luar sana yang Pasti ngajarin kalian tentang coding game Yang mungkin gue belum mention di bawah Gue selama bekerja di game designer pun Gue juga ada sentuh-senduh codingan sedikit Walaupun gue gak tulis codingannya Cuman kayak adalah gue kayak ubah-ubah dikit codingannya Makanya dari gue ubah tuh adalah Gue ganti angka-angkanya Dan segala macemnya value-value nya Gitu-gitu, text-text nya gitu-gitu Apa yang harus munculin Dan game designer juga bagus banget Untuk kalian yang bisa gambar Jadi kalian bisa cepet-cepet banget bikin mock-up Maksud gue dari bikin mock-up cepet tuh Kalian juga tinggal ambil pen tabnya kalian Kalian gambar terus kalian masukin kayak Oh begini loh UI kasarnya Kayak mock-up kasarnya gitu lah Kayak gue mau tampilannya seperti ini Kayak gitu Kalian juga bisa eksperimen sendiri Dengan apa yang kalian mau sebenarnya dari game tersebut Jadi ya itu tips yang keempat Belajar skill baru Dan tips kelima adalah Mengikuti perkembangan game Dan ya cari pekerjaannya Gue ada link gimana cara cari pekerjaan sebagai game developer di Indonesia Ada linknya ada di bawah juga Itu lewat facebook dan sebagainya Kalian juga bisa ada link in segala macemnya Perkembangan game juga kalian bisa lihat sendiri Mario dan Celeste Mario adalah 2D platformer Celeste adalah 2D platformer Kedua game itu memiliki genre yang sama Tapi kedua game itu tuh memiliki Feeling yang berbeda Cara bermain yang beda Ada yang satu cuma kayak lompat-lompat lawan musuh Ada yang satu tuh lebih bermain dengan movement kalian Lebih bermain dengan bagaimana cara kalian mengontrol karakternya Maksud gue dari mengikuti perkembangan game Itu dari kayak apa yang orang mau gitu Apa yang mereka ingin mainkan Apa yang lagi tren gitu Ya itu kenapa Celeste bisa laku banget Karena ya banyak orang yang pengen banget main game seperti Celeste Dan developernya itu menyatakan ide itu Biar kita semua bisa mainin Terus untuk kalian buat cari pekerjaan Yang pertama adalah jangan give up Game designer adalah pekerjaan yang cukup jarang Dalam perkembangan game development di Indonesia Dari 20 orang paling hanya satu game designernya Kecuali kalau kalian bikin game seperti Dota Counter Strike, Valorant, Witcher Skyrim dan sebagainya-sebagainya Kalian pasti butuh game designer yang banyak Soalnya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar Yang sudah settle lah ya Yang sudah oke gitu lah Untuk bikin game Yang bikin game nya tuh yang triple A semua Game designer di perusahaan besar tuh Tidak cuma satu Ada banyak banget Dalam 20 orang bisa ada 5 game designernya Contohnya seperti game di God of War Game designernya tuh bisa sampai ratusan Kenapa sih game designernya sampai ratusan gitu Karena tuh di perusahaan yang sudah besar Game designer itu tuh dibagi lagi Menjadi beberapa bagian Ada quest design, ada level design Ada macem-macem lah ya pokoknya Dan gue pernah lihat di Youtube GDC itu tuh Satu game designer itu tuh Ditugaskan untuk bikin kapaknya itu tuh Enak gitu nih maininnya Kayak enak nge-swingnya lah Enak ngelemparnya lah Enak kayak balikin ke tangannya gitu lah Itu pekerjaan game designer Dia tuh bikin experience Dia bikin pengalaman Bermainnya itu tuh menjadi enak gitu Kalau kalian pengen banget Gue jelasin Apa aja tipe-tipe game designer yang ada Di dunia ini Yang gue tau Kalian bisa komen Kalian bisa like di video ini Biar gue semakin semangat Buat bikin video-video kayak gini lagi Dan Udah belum sih Kayaknya udah deh Kayaknya udah deh Itu ada 5 atau 6 ya Tadi kayaknya ada 6 Cuman gue kayaknya Nggak Semention nomor 6 gitu Cuman yaudah lah Itu tinggal di edit video aja Oke itu aja tips-tips Bagaimana cara jadi Seorang game designer Gue udah apply banyak banget Lomongan-lomongan sebagai game designer Banyak juga yang di reject Menjadi seorang game designer itu Bukan hal yang mudah Banyak orang yang berpikir Kalau seorang game designer itu tuh Gampang Karena Ya cuman mikir doang gitu Cuman enggak Itu susah Please percaya Ya jadi ya Kalau misalkan game designer adalah Mimpi kalian Kalau misalkan game designer ada Jalan ninja kalian Jangan menyerah Karena gue sendiri juga Nggak menyerah Jadi ya itu aja 5 atau 6 tips Menjadi seorang game designer Untuk mendapatkan pekerjaan Sebagai game designer juga Like kalau kalian suka video ini Dislike kalau nggak suka Dan Coba share ke teman-teman kalian Yang membutuhkan Oke Itu aja dari gue Jangan lupa subscribe ya Dadah Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya